Eh, kamu mau ditinggal mama lama gimana nih? Hah? Ya, kamu mau ditinggal mama lama gimana nih, Mbak? Mau buksendal dulu. Kamu mau ninggalin anak lama, suami, anak. Oh, nggak, itu enggak di bawah sendiri. Pernah-pernah nggak denger, ya? Pernah-pernah nggak denger, ya? Pernah-pernah nggak denger, ya? Nggak denger, nggak denger, nggak denger. Mau kemana sih ninggalin... Ya, nggak ninggalin anak. Dia mau tinggalin suami. Iya, nggak ada nih, ninggalin anak sama suami. Sehingga anak dan suami. For the first time. Bang sedih nggak? Ceritanya sedih dong. Sedih. Rupanya yang sedih, coba... Kan bisa dilihat ya, yang beneran sedih siapa? Ya, yang ini senyum semeringah, happy gitu kan. Kalau ini yang udah males gitu kan. Gitu kan. Kalau ini yang udah males gitu kan. Dari muka udah kelihatan. Yang mana yang bener, yang mana yang palsu, yang mana yang bener. Nah, sedih nggak? Sedih nggak? Ya, yang penting Baba. Oh, yang penting apa? Ba? Ba. Baba stay at home. Bilang Baba stay at home. Gak boleh kemana-mana, Minam. Bilang Baba. Baba, nggak boleh kemana-mana, Minam. Latihan dong, latih ini dong. Jangan, Minam. Eh, bilang Babat sama Nurhan aja. Bilang. Nggak boleh pagi. Nggak boleh pagi. Bilang. Nggak boleh pagi. Nggak boleh pagi. Nggak boleh pagi. Nggak boleh pagi, Shay. Nggak boleh pagi. Nggak boleh pagi. Nggak boleh pagi. Eh, Ragnar. Nggak mau pagi. Nggak mau pagi. Nggak mau pagi. Iya, Shay. Ya udah pagi. Udah pagi, Shay. Gu Javi penjaga gawang. Ngap. Pemjaga gawang. Gu Selfie gawat, udah. Lima. Dekatnya bisa kacau. Wuuuh. Udah titip-titip pagi, pokoknya bubur Bukut Jam 12 Bubur di coba Bubur di halusin Kita ada suster sih ya Kita ada suster sih ya Ada suster Ikut Gawat nih ada suster Halo guys Suman nih ga ikut nih Nggak Lagi jaga rumah Jaga kucing, jaga anak Jaga rumah, jaga prioritas kucing Halo kan Nia, apa kabar Hai Pergi juga ya Oh ini juga angennya Oh ini juga angennya Oh ini juga angennya Tuh Nih kakakak lama gimana Iya, ini ga diajar nih Gimana? Pertama kalinya Pertama kalinya yang cukup Udah gila 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 Aduh used to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita mau pergi ke Mesir Dari Mesir, Tairo, kita mau pergi ke Tarim Kita itu, Yaman Kita mau ngeliat padang pasir yang kehidupan kita Nanti di sana, gak ada kehidupan dunia Jadi gak ada dunia, kita mau ke Akherat terus Masya Allah Cuci-cuci semua Akherat Iya gak, Niki? Akherat, ingat akherat Bakat ya Lupakan kamu Oh gitu, Pak Kenalin, Bu Nah, ini Nur, Ibu Ustazah Nur yang memimbing kita nanti Ada Ustazah Nia juga Bagian Endors-Endors Itu Umen gak ikut, Ibu? Nggak, jaga-jaga Nampak, Ibu? Bawa, 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 tenteng Gak dimasukin, masih mewah Gak apa, gak dimasukin? Gak tahu, ditenteng deh Oh, gak apa-apa tuh tuh Bawa, 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 bawa Pertama kali meninggalkan suami dan anak Liatan sih, mukanya sedih Iya, gini ya Liatan Ini yang bersedih-sedih Ini namanya gimana, siapa yang happy, siapa yang sedih Ini sedih Dia sedih juga sedih Ampe hidung, ampe merah Sedih, sedih Tapi udah keliatan kok, dia hatinya Aku gak berhenti nangis dari tadi Sedih-sedihnya Sedih Ini ninggal ini lalu Badan, badan, badan Dia begitu gak sama suami tadi Pelukannya sama suami Terima kasih, Nailah. Jangan digalakin. Jangan digalakin. Enggak, disayang. Sayang, Nuruan gak diajak ya? Oh, Nuruan diajak, Nuruan. Tidak, Nuruan. Tidak, Tidak. Penontonannya gak capek jalan-jalan dulu, Bu. Enggak, kita kan selalu melihat suasana, keadaan di sana. Waktu kita berangkat dulu kan masa pandemi. Sekarang di sana udah gak peduli, jadi mau membandingkan bagaimana keadaan aman gak di sana. Supaya buat contoh di Indonesia. Supaya Indonesia juga stop udah namanya karantin-karantin, udah selesai. Buka, buka, buka deh. Biasanya dicoba di sana. Oke guys, kita ke Kero dulu ya. Ayah, ayah, ayah. Ayah, ayah, ayah. Biasanya gue dulu kalo jam mau pergi, gue selalu bilang, Lailahilallah, gue nyanyi temukan Muhammad dan Rasulullah, gitu. Ladies and Gentlemen, welcome to Doha, the state of the authority gateway to the world. The local time now is 4.50 in the morning. For your own safety, please remain seated in your seatbelt panten and your aircraft at completely stop and a seatbelt sign at the search stop. Ah, sampai di Doha. Tidak. 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 Tet yearsol. riersong. Belumoyang dinghim ele. Google nya dinghim lem. Madheir, come many of you now? 1.2. 何 damai esok? 3.4,5,6,7,9,6.. är你 OKe? Setưngren grandma, ok, 4,5,6. oh, rööööööööööööööööööööööööööööö butiìnhüöööö.. mewah sekali dijemputnya Alhamdulillah, rejeki enak soalnya Sultan banget ini enggak soalnya kan ada Pak Fadhil Muhammad ada Pak Dubas di dalam jadi kita dijemputnya ke VIP karena kita mau ketemu Pak Dubas Indonesia di Qatar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita telah tiba di Doha dengan Qatar Airways servis yang sangat bagus dan Pak, Airportnya gila ya? luar biasa penduduknya cuma seperti Gorontalo juga sebanyak sejuta setengah tapi lebih gila Airportnya kita sekarang berada di Doha ibu kota dari Qatar dan Alhamdulillah dijemput oleh teman kita rekan kita Pak Ridwan yang dulu bertugas di Dubai bertahun-tahun bersama kita dan kita gembira sekali karena setelah pilihan beliau saya udah bilang dari Jakarta ke protokolnya sudah bilang Pak Dubas jangan terlalu ini terlalu pagi jam 5 pagi gak apa-apa katanya saya juga kangen soalnya ketemu beliau kapan beliau ketemu Pak? wah udah berapa tahun yang lalu tapi kan sering sebelum Pak Demi ya iya sebelum Pak Demi lah beliau kan kesini 2020 ya ini 2019 kita ketemu tahun baru kita tahun baru baru masih ketemu Pak Ridwan iya Pak Ridwan apa kabar Pak? baik Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya merasa sangat senang sekali ini satu kehormatan ada kesempatan bisa silaturahim dengan Bapak kita di Pak Patil Muhammad tokoh nasional ya yang begitu humble dan saya merasa beruntung karena hampir di paling tidak tiga kali penempatan terakhir saya sebagai diplomat saya bertemu beliau sekarang pagi hari ini di Doha selaku saya duka besar sebelumnya saya di Dubai sebagai konjen dan sebelumnya lagi waktu saya di Singapura yaitu ketika ada hal di tempatnya Habib Nuh ya Habib Nuh ya insyaallah itu barokah betul itu saya merasa senang dan Alhamdulillah pagi ini dengan keluarga hari ini ibu ya dan niat ziarah pula iya dan disini tadi ziarah ke Yama'i tarifat saya kepengen juga itu pergi kaderah mawadid insyaallah one day insyaallah ayo ini Doha ini adalah tempat penghasil gas yang besar sekali dan kurang lebih mungkin 10 ribu orang Indonesia yang bekerja disini ini anak-anak ITB teman-teman sekolah saya banyak sekali kerja disini dan beberapa tahun yang lalu itu saya kumpul mereka di rumah Pak Duta Besar yang sekarang beliau tempat Taman ya Pak Taman saya ingat di Taman saya tanya tadi Taman nya masih besar beliau masih menempat di rumah yang sama Taman jadi ini suatu tempat dimana anak-anak Indonesia itu banyak sekali yang kerja disini mereka itu disini memberikan imbalan yang sangat tinggi sekali itu sampai-sampai 10 kali lipat daripada gaji insinyur di Indonesia maka berbondong-bondong anak-anak yang pintar-pintar itu kerja disini nah sekarang ketika kemarin saya ketemu dengan Dirut Pertamina juga Dirut Pertamina adik kelas saya di ITB saya bilang saya mau ke Qatar disini gudangnya kan kita kan lagi bangun refinery Pak jadi pesannya beliau dan teman-teman disana itu mungkin mereka mau kesini mau lihat dengan siapa-siapa yang bisa dibawa pulang kita rencana mau bangun empat refinery tapi yang mau selesai satu Pertamina dibalik papan yang besar ini nah ini mereka butuh banyak tenaga-tenaga yang jadi nah disini tempat di Qatar ini lah tempatnya di sini investasi besar daripada beberapa big oil company mobil oil eh front ini semuanya investmentnya jadi wariduan lah yang harus nanti pelan-pelan membawa ini ke Indonesia kembali anak-anak itu saya senang sekali bapak luar biasa sekali jadi satu kebanggaan ya tenaga kerja Indonesia disini itu betul sekitar 10 ribu karena kalau dengan keluarga jadi 17 ribu jadi profesionalnya cukup banyak sekitar 4 ribu sampai 5 ribu orang dan bahkan sudah ada yang second generation dan third generation sudah ada yang beranak-pinak disini dan sebagian dari mereka bikin usaha sendiri kayak apa contohnya pak? jadi yang bikin grocery ya atau bikin rumah makan ya usaha harus lumayan usahanya sekali tidak besar tapi sudah mulai ada nah beberapa mungkin kembali ke Indonesia betul tapi barangkali Pak Fadhil saya kalau boleh mengusulkan iya pasar tenaga kerja di Qatar ini tidak akan pernah kering tidak akan karena mereka punya penduduk sedikit ladang gasnya luar biasa besar dan belum lama ditemukan lagi yang di Northfield itu Northfield itu besar sekali besar sekali sebesar oh udah besar Indonesia berapa kali itu wah 110 juta ton insya Allah nanti dari sekarang 70 juta ton nah tenaga kerja kita cukup banyak mengalir yang baru tapi mereka memang selalu membutuhkan yang punya pengalaman kerja jadi usul saya adalah mereka yang sudah jadi disini sebagian kembali ke Indonesia untuk mengembangkan yang kita punya tapi pada sisi lain kita mendidik adik-adik kita yang baru itu dengan pengalaman kerja yang cukup untuk bisa masuk kesini jadi supplynya ekosistemnya tidak putus kira-kira gitu Pak ada yang menarik juga Papa Delo kita ketahui dia ini kan sekarang jadi tuan rumah dia lah dunia itu yang dahsyat wooo nanti 2022 tahun ini nah jadi mereka itu membangun infrastruktur yang luar biasa masifnya kota ini dibangun ulang ditata sedemikian rupa jadi kota yang sangat modern nah obsesi mereka adalah menjadikan Doha itu sebagai ibu kota olahraga dunia wooo jadi kalau cuma bikin World Cup sekali dengan investasi yang begitu besar kan sayang apalagi penduduknya sedikit jadi dia akan terus bikin kegiatan-kegiatan olahraga dari waktu ke waktu dari besar sampai kecil gitu ya nah nanti termasuk juga Asian Games ya misalnya ya itu sekitar tahun 2030 makanya di pesawat kan dituju dengan World Cup Bola sponsor kita sudah istirahat bersama Pak Dubes kita di Doha dan sudah ngobrol panjang lebar sekarang selesai istirahat siap-siap menuju Cairo bersama Romboman terimakasih Pak Dubes terimakasih Pak Dubes tempatnya nyaman sholat subuh sholat bukha tadi ya alhamdulillah alhamdulillah aduh luar biasa terimakasih pahala besar ke Pak Dubes dan sukses terus tunggu di Jakarta insya Allah insya Allah insya Allah kita akan kesidit turun ke kotanya lihat yang begitu hebat kota 2 kata Pak Dubes kita mampir ya insya Allah mampir si salam sama ibu baik saya sampaikan saya sampaikan kita belum bawa ole-ole nih nanti kita datang kita bawa ole-ole empe-empe pastinya ketemu saja sudah sangat empe aduh orang Palembang kata ini kata ini akan host World Cup makanya tadi dibangun luar biasa di 2022 ini jadi kita kalau bisa ada rencana kesini lagi kita bikin perjalanan kesin khusus Doha kita ikut World Cup kita ya nonton siap 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 hai guys kita sekarang lagi di piramid di Ginza ini alhamdulillah yang kedua kalinya kesini gak kebayang sih dan gak kepikiran kok bisa kesini kedua kali gitu padahal aku udah bilang kemaren kayaknya cukup ya sekali aja gitu kesini gak usah kedua kali ya udah cukup gitu ya setelah kayak asal tau gitu cukup gitu ternyata kesini lagi Bismillah 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 hei 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 gak seimbang gak seimbang hei slowly tunggu-tunggu Tania tunggu Tania hei gak ada yang pejangin Tania gak di pejangin enggak enggak dia di gimana ngomongnya hei